Dengan ini kan karena Mbak Erika mau kuliah di luar, kalau dari Mas Kesang sendiri ini bakal tetap maju film buka? Jawaban saya adalah saya akan menemani istri saya. Jadi enggak? Itu jawaban saya. Ya itu pilihan-pilihan personal beliau. Tentu dalam kehidupan ini ada kepentingan publik, ada kepentingan personal. Tentu pada saatnya nanti Mas Kesang akan mengambil keputusan pribadi. Tentu diajak memperoleh istri. Tapi kalau sekali lagi, kalau melihat animo masyarakat, rekomendasi kader di bawah, Mas Kesang banyak lebih didorong di Jawa Tengah, di Magyarakat. Presiden Jokowi mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat, kalau dari Mas Kesang sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah ini sinyal Pak Jokowi takut kehilangan pendukung? Saya rasa itu kan sebagai seorang Presiden pasti juga tidak sempurna. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang sempurna. Pasti ada yang melakukan kesalahan. Jadi saya rasa itu hal yang manusia untuk mengutarkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Apalagi beliau habis ini pensiun. Ya terserah kepada BDIP ya, menurut BDIP memaknai itu apa. Tapi bagi kami tak ada warna yang tak letak. Semua manusia memiliki kesalahan, hilaf. Tentu di situ kami justru melihat kebesaran Pak Presiden dengan keberhasilan yang luar biasa. Justru beliau masih mengatakan bahwa saya tidak sempurna dan saya mau maaf. Kalau kita lihat apropo rating kan memang tidak mungkin ada yang suka 100%. Sekarang apropo rating Pak Jokowi masih 70-80%. Tentu masih ada sekitar 20-30% masyarakat yang tidak puas. Sangat wajar, sangat alami. Kalau BDIP mengatakan itu layar mata buaya juga, ya mau goyo. Biar layar yang melakukan itu. Bapak-bapak Presiden, Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara, Sebangsa dan Setanah Air. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati izinkanlah saya dan Profesor K. Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.